kenapa semakin kamu berusaha dia semakin menjauh luangan waktu kamu untuk menonton video ini agar kamu tahu alasannya kamu pasti pernah mengalami cerita seperti ini seorang pria menyukai seorang wanita sang wanita juga menyukai sang pria lalu mereka mengalami masa-masa indah bersama lewatkan waktu bersama tersenyum bersama tertawa bersama segalanya indah banget tapi terus masalah itu datang dan semuanya hancur berantakan langkah mereka mulai menjauh hati mereka hancur perpisahan di ambang pintu sang pria gak bisa membiarkan wanita itu pergi sang pria terlalu menyayangi wanita itu sang pria tidak ingin kehilangan si wanita maka ia berusaha menunjukkan ketulusan perasaannya tapi semakin ia berusaha semakin ia terjerumus dan tidak bisa keluar terperangkap oleh pasir hisap ini bukan buisi cinta murahan ini adalah pengalaman banyak cowok di luar sana apakah kamu pernah mengalami hal yang serupa saya pernah beberapa kali malah hanya demi mempertahankan hubungan yang sudah memburuk kamu melakukan semua hal yang akan dilakukan pria manapun di saat seperti itu kamu lancarkan serangan bertubi-tubi chat dan telepon setiap hari menyatakan perasaan kamu berulang kali membelikan hadiah-hadiah memperlakukan dia lebih baik dari sebelumnya seperti putri raja mencoba melucu dan membuat dia tertawa lebih parah lagi saya bahkan pernah menuliskan puisi-puisi romantis dengan harapan itu semua akan membuatnya berpaling kembali kamu menjadi pengemis yang mengharapkan dengan iba sisa-sisa perasaan dia sama kamu tapi hasilnya gak sesuai dengan harapan dan sangat gak sebanding dengan pengorbanan karena pada akhirnya dia tetap pergi meninggalkan kamu di tengah-tengah kefrustasian kamu gak ngerti kenapa setiap usaha untuk membuktikan ketulusan kamu selalu berakhir bagai asap diterpahangin kenapa ketulusan kamu hanya bagai sampah di matanya kenapa seolah-olah perasaan cewek itu gampang sekali berubah jadi dingin saya pernah mengalami dan saya tahu perasaan kamu saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencari jawabannya bertanya kesana kemari dan menipu diri dengan penjelasan yang membuat saya terhibur sementara hingga akhirnya saya muak dengan segala keputus asaan dan memutuskan untuk keluar dari keadaan ini dan akhirnya saya mengerti perasaan tertarik itu gak bisa dipaksakan ini adalah hal yang natural dan timbul karena input dan stimulasi-stimulasi tertentu begitu anda dengar kalimat ini mungkin anda jadi berpikir kalau cuma gitu mah gue juga tahu kei oke kalau kamu emang tahu terus kenapa kamu terus memaksa diri dan memaksa perasaan cewek yang sudah gak tertarik lagi sama kamu kenapa? gak peduli seberapa konsistennya kamu seberapa bertubi-tubinya serangan kamu kalau si cewek memang udah gak tertarik lagi gak ada apapun yang bisa kamu lakukan selain pergi dan mulai mencari cewek baru kamu sadar hal itu tapi kenapa kamu gak mau melakukannya dan malah berkutat dalam perangkap pasir hisap saya tahu jawabannya bukan karena cinta, ketulusan, atau alasan-alasan romantis picisan lainnya melainkan karena rasa gak puas akan keadaan tersebut rasa gak mau kalah karena sebagai cowok kita udah dididik dengan nilai-nilai keberhasilan yang dipaksain sehingga kita menjadi pecundang-pecundang yang gak mau mengakui bahwa dirinya adalah pecundang kita gak mau menerima kekalahan kita gak mau menghadapi kegagalan dan kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang memegang kendali atas segala sesuatu dan ketika hubungan kita dengan cewek mulai terlihat gagal dan memburuk kita jadi nekat melakukan segala daya upaya untuk mastiin kita gak kalah kita gak mau kalah cowok tuh gak mau kalah kita ingin kembali memegang kendali kita ingin memperbaikinya karena kita merasa mampu nih gue bisa perbaikin kalau lu kasih gue kesempatan gitu kan bro makanya dengan dalih perasaan sayang atau cinta kita maksain diri kita untuk tetap mempertahankan si cewek padahal dengan melakukan hal-hal tersebut kamu jadi maksain dia dan tidak ada orang yang suka dipaksa bro itu sebabnya semakin kamu berusaha semakin si cewek akan menjauh dan menghilang kalau kamu benar-benar tulus kamu gak akan berubah jadi sinis atau malah benci sama dia tapi kenapa banyak cowok yang setelah ditolak malah jadi benci nyenyir dan jelek-jelekin karena kamu udah kalah dan kamu benci jadi pihak yang kalah makanya kamu nyalahin si cewek gak suka akal kan kalau kamu udah nonton sampai sini dan merasa apa yang saya bagikan ini sesuai dengan keadaan kamu maka ini saatnya mengakui kekalahan kamu it's okay gak apa-apa kok kalah this is life dalam hidup ada menang ada kalah akui saja rasa ketidakpuasan kamu dan hadapi kegagalan setelah kamu melakukannya saya jamin kamu akan jadi lebih lega dan lebih happy kamu kalah dalam permainan ini tapi gak ada kok yang nyalahin kamu wajar aja kamu kalah soalnya kamu belum ngerti cara-caranya yang benar jadi sekarang saatnya kamu memasuki permainan yang baru dengan lebih pede dan lebih siap lupain cewek itu jangan pernah lagi ngemis dan menyerangnya dengan bertubi-tubi justru dengan kamu melepas dan memberinya keleluasaan kesempatan kamu untuk mendapatkannya kembali di kemudian hari akan lebih tinggi lupain si cewek dan mulailah mencari cewek-cewek baru percayalah cara termudah untuk melupakan seorang cewek adalah dengan bertemu cewek-cewek baru tapi bertemu dengan cewek-cewek baru adalah sebuah permainan yang lain lagi dan kamu butuhin skill khusus untuk memainkan hal ini nah untuk itu ada Hitman System Online Training yang bisa membantu kamu untuk bertemu dengan cewek-cewek baru dan melupakan yang lama di Hitman System Online Training saya membagikan rahasia-rahasia kesuksesan dalam membuka hubungan dengan cewek dimana saja dan kapan saja berbicara tentang metamorfosa perubahan paradigma teknik rahasia pokoknya semua senjata yang kamu perlukan untuk menjamin kesuksesan kamu dan dapat dipelajari oleh semua cowok tanpa terkecuali kalau kamu minat dan pengen tahu lebih banyak lagi silahkan klik link di deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati